Ratusan korban puting beliung di tujuh desa di Kabupaten Cerebon, Jawa Barat mulai membersihkan puing-puing rumah yang hancur di terjang angin. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat mencatat 190 rumah mengalami kerusakan akibat bencana puting beliung. Sementara jumlah kerugian material ditaksa mencapai ratusan juta rupiah. Sebagian besar rumah warga yang berdekatan dengan laut mengalami kerusakan di bagian atap rumah dan tembok amruk. Umumnya atap rumah milik warga hilang di sapu angin puting beliung yang saat itu memporak-porandakan rumah penduduk dalam waktu kurang lebih 10 menit. Warga yang rumahnya hancur terpaksa bermalam di rumah-rumah saudaranya karena rumah miliknya hancur tak bisa lagi dihuni. Hingga saat ini warga mengaku khawatir musibah angin puting beliung susulan kembali melanda wilayah mereka. Pengennya di sini lagi, bangun lagi, kalau ada si uangnya ya. Kalau nggak ada ya nggak tahu ya. Ini rumah tempat tinggal juga ini? Iya, tempat tinggal juga. Ya, kepengennya sih dibantu nanti. Akan merunding dengan BPD, bagaimana solusi yang terbaiknya.